Diduga akta cerainya dengan Reno Barak menyebar di medsos hari ini justru voting court ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar miring mengenai adanya keratakan dalam rumah tangga Syarini dan Reno Barak semakin mencuat ke publik. Kabar tersebut diduga muncul karena belakangan ini Syarini dan Reno Barak dinilai makin jarang tampil bersama dalam sejumlah kesempatan. Seperti halnya yang terlihat dalam akun media sosial keduanya, nyaris tidak ada lagi foto kebersamaan mereka yang diunggah sejak beberapa waktu terakhir. Syarini misalnya, belakangan ia lebih sering mengunggah foto dan videonya tengah bermain tenis seorang diri tanpa didampingi sang suami. Sementara di akun Instagramnya, Reno Barak sudah cukup lama tidak mengunggah fotonya bersama dengan sang istri. Kabar keratakan rumah tangga mereka juga diperkuat dengan munculnya sebuah video di akun Instagram at lambe underscore danu underscore official 99 beberapa waktu lalu. Video tersebut seakan-akan menarasikan kalau pasangan Syarini dan Reno Barak akan segera bercerai. Anggapan itu diperkuat dengan ditampilkannya foto selembar akta perceraian yang sudah ditanda tangani dan dicap dengan stempel. Syarini dan Reno Barak cerai, demikian judul yang tertulis dalam video itu seperti dikutip hobs.id. Akta cerai tersebut nampak seperti asli karena di dalamnya terdapat tanda tangan dan cap stempel. Meski begitu, tidak terlihat jelas akta itu atas nama siapa. Namun dalam video itu juga disebutkan kalau Reno Barak telah lama mengurus perceraian dirinya dengan penyanyi yang akrab di sapa inces tersebut. Seringnya waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Syarini sampai ke publik, ucap narasi dalam video itu. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Syarini maupun Reno Barak mengenai kabar atau rumor. Perceraian tersebut. Namun tidak lama setelah video tersebut tersebar di media sosial, Syarini tampak memberikan respon. Ia mengunggah foto yang bertuliskan sebuah perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad di instastory akun Instagramnya, adprinsessarini. Melalui akun tersebut seakan Syarini ingin menjawab semua kabar miring yang menerpa dirinya dengan sang suami belakangan ini. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Demikian bunyi kutipan perkataan sahabat Rasul Ali bin Abi Talib yang dibagikan oleh Syarini. Namun sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Syarini mengenai makna dari kutipan tersebut. Kalimat masalah besar yang ada dalam kutipan tersebut apakah mengacu pada dugaan permasalahan rumah tangganya atau merujuk pada kabar miring yang beredar di publik. Hingga berita ini disampaikan kabar mengenai akta cerai dan retaknya rumah tangga Syarini dengan Rino Barak masih belum dapat dibenarkan. Keduanya belum terlihat angkat suara. Akta cerai diduga milik Rino Barak dan Syarini bocor. Netizen, jangan cerai dong, nanti ada. Isu keretakan rumah tangga Syarini dengan Rino Barak memang semakin kencang berembus di media sosial. Meskipun Syarini beberapa kali mengunggah kebersamaan dengan Rino Barak seakan tidak cukup meredam isu keretakan rumah tangga mereka. Bahkan Syarini dinilai hanya mengunggah ulang foto dan video bersama Rino Barak untuk menutupi gonjang-ganjing rumah tangga keduanya yang terus menjadi sorotan. Belum lama ini bahkan diisukan jika Rino Barak sudah lama mengunggah cerai Syarini. Hal itu diunggah di sebuah akun TikTok yang disebarluaskan di beberapa media sosial yang lain. Syarini dan Rino Barak cerai tulis judul video itu seperti dikutip hops.id melalui Instagram at lambe underscore danu underscore ofisial 99. Seiring waktu dikabarkan Rino Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Syarini sampai ke publik ucap narasi tersebut. Kecurigaan muncul seiring dengan jaranya Syarini yang membagikan kebersamaannya dengan Rino. Dalam cuplikan tersebut juga ditayangkan sebuah foto akta cerai asli yang ditanda tangani dan memiliki cap stempel. Entah diduga itu akta cerai Rino Barak dengan istrinya atau bukan. Memang tidak begitu jelas siapa nama yang tertulis. Video dugaan akta cerai itu kembali membuat gempar media sosial. Namun uniknya banyak netizen yang mendoakan keduanya tidak bercerai. Jangan cerai udah cocok pasangan terus tuh tergedap rus. Jangan dong nanti ada fatal 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 jilid kedua. Haha ujar Joe. Inces gak bisa berkutik sang kakak bongkar Aib Syarini punya anak tapi bukan darah daging Rino Barak. Peristiwa ini buktinya. Belakangan ini nama Syarini dan Rino Barak mendadak rame diperbincangkan di media sosial. Rumah tangan keduanya sedang diterpa isu miring sebab Syarini dituding memiliki anak yang bukan darah daging Rino Barak. Bahkan ada dugaan bahwa wanita yang akrab di Sapa Inces itu sudah menikah siri tanpa Rino Barak ketahui. Waduh benarkah demikian? Tidak ayo isu ini menjadi rame diperbincangkan dan menjadi buah bibir masyarakat. Nama Raka Stevira dan Azari Ahmad menjadi dua sosok yang terseret dalam isu yang menerpa Syarini saat ini. Syarini dituding memiliki anak bernama Raka Stevira. Dijelaskan anak tersebut selama ini diasuh oleh kakak diri Syarini, Rina Rusdiana. Isu tersebut mulai mencuat ke publik ketika Syarini datang ke acara wisuda Raka Stevira seperti di Kutifan Story. Dari Instagram, at kongli underscore will never day. Hal yang menjadi selamatkan bahwa Rina Rusdiana duduk di belakang Syarini. Posisi duduk itu salah. Satu faktor publik berasumsi bahwa Syarini ialah sang ibu kandung. Tidak sampai di situ sebelum menaik panggung, Raka tampak lebih dulu menghampiri Syarini ketimbang Rina. Sebelum akhirnya mereka menangis haru dalam pelukan. Bahkan beberapa netizen berkomentar mempertanyakan hal tersebut. Kalau bukan anak kandung Rusdiana, si Raka anak angka terus kenapa pas wisuda Budepat, Syarini yang nangis sampai nisek-nisek. Ayo, ayo, tanya netizen. Merasa dirinya terus dibungking, Syarini langsung mengunggah hadis di akun Instagramnya. Barang siapa meringankan peneritaan seseorang, Allah akan meringankan peneritaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi ayat seseorang Muslim, Allah akan menutupi ayatnya di dunia dan akhirat. Allah akan melolong seorang hamba, selama hambanya itu menolong saudaranya. Tulis hadis riwayat Muslim seperti gelonsir dari Instagram Syarini. Unggahan hadis tentang menjaga ayat itu akhirnya rame dikomentari oleh netizen yang diunggah kembali dalam akun Instagram. Nyindir si Rus, kurang apalagi ditolong puluhan tahun, ujar netar. Sebenarnya agak rancu juga sih, satu sisi Raka mirip Rus, di sisi lain mirip Budep. Cuma Kak Rus bilang ortu yang sesungguhnya, ungkap netar lainnya. Mutip hadis pinter dia, tapi kelakuan bertolak belakang, sindir yang lain.